Hai teman-teman, ketemu lagi di channel CNC baru Di tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat triangle menggunakan visualbasic.net Oke, buka studio Visual Studio dulu Mari kita membuat proyek baru di sini Saya memilih Visual Basic, dan kemudian saya menunjukkan proyek saya ke desktop Saya akan menunjukkan proyek nama saya adalah create triangle seperti ini Di basic, bagaimana cara kita membuat triangle adalah menggunakan koordinat kita jadi, dalam hal ini saya hanya membutuhkan buton dan kemudian mengubah teks untuk create triangle seperti ini dan mari kita lakukan Oke, pertama, sebelum kita menunjukkan objek atau koordinat kita akan menggunakan pen kita untuk menunjukkan pen di sini oke ini untuk variabel A ini ini adalah koordinat koordinat oke Anda dapat melihat di sana ada point X sebagai int dan Y sebagai int oke juga sama dengan B let's let's make uppercase let's make uppercase let's choose to for example 200 point 50 and for C and for C has new point in here to for example this is 80 point 150 we define structure of variable A B and C in here like this and for our pen then we using new pen drawing color.red and using the size is 8 for example ok team over graphics equal to me dot create graphics our graphics this is 0 polygon in here using our pen with our pines okay like this my graphics or our grab okay I'm sorry there is not our graphics but our pen ok let's try to running this project ok you can see there this is point A B and C and how if we change something like this you can see if I change to 10 ok you can see our triangle is same with side like this if you want to make the same size just doing like this for example let's try to make this I'm sorry not but 200 ok like this and then change it to 10 like this you can see this like like triangle is like like the elbow ok that's all tutorial how to make triangle using visualbasic.net hope this helpful thanks for watching and bye-bye